Pedang berbunga dendam jilid 2 Memang sudah sepantasnya kalau Kuan Pek Hang terkesiap kaget ketika memandang ke muka Di muka pintu besar, berhenti sebuah kereta yang mewah sekali Kemewahan kereta itu terbukti pada gerbong kereta yang dihias dengan berbagai macam zamrut ratna mutuman ikam yang mahal harganya Kereta itu ditarik 4 ekor kuda tegar Keempat kuda itu berbulu hitam mengkilap tetapi keempat kakinya berbulu putih Merupakan jenis kuda yang jarang terdapat Seekor kuda semacam itu sudah sukar didapat, apalagi 4 ekor Apabila kereta dan kudanya sudah sedemikian istimewa jelas pemiliknya tentu bukan orang Sembarangan Kuan Pek Hang segera menghampiri dilihatnya sais atau kusir kereta itu sedang beristirahat Dia menyurutkan tubuh Dalam bulan 8 yang hawanya dingin itu, dia hanya mengenakan pakaian tunggal Kuan Pek Hang tidak memperhatikan wajah sais itu melainkan melihat kedua tangan orang itu berkuku panjang sekali Kuan Pek Hang memandang sais dan kereta itu beberapa jenak Diam-diam dia merasa heran Kepat Pada saat itu dua orang bujang datang kepadanya dan berkata dengan pelahan Loh ya, ada seorang tetamu datang Sia tengah menemaninya Oh, desah Kuan Pek Hang, apakah yang datang dengan kereta ini bujang mengiakan Dengan rasa heran, Kuan Pek Hang segera melangkah masuk Begitu masuk, dia segera melihat muridnya, si Chiao, tengah menemani seorang tetamu Begitu Kuan Pek Hang masuk, tetamu itu segera berbalik tubuh Waktu melihat tetamu itu, Kuan Pek Hang tertegun Ternyata tetamu itu seorang muda yang berbibir merah dan gigi putih Wajahnya cakep sekali Pemuda itu paling banyak berumur 17an tahun tetapi tubuhnya tinggi besar Mengenakan pakaian dari kulit rase putih Pinggangnya menyelip pedang, membawa penampilan yang mengundang pujian orang Sebelumnya Kuan Pek Hang mengira kalau kedatangan tetamu itu ingin mencari permusuhan dengannya Kini setelah mengetahui tetamunya itu hanya seorang pemuda cakap, dia pun tenang kembali Melihat Kuan Pek Hang, pemuda itu lalu berdiri Waktu Kuan Pek Hang hampir tiba di mukanya, pemuda itu lalu memberi hormat Kuan Tai Hiap, wampu lancang datang menghadap kemari Harap Tai Hiap suka memberi maaf, katanya Kuan Pek Hang tak kenal siapa pemuda itu dan bagaimana asal-usulnya Tetapi dengan ketajaman matanya dia tahu kalau pemuda itu bukan pemuda sembarangan Walaupun umurnya masih begitu muda tetapi memiliki ilmu kepandayan yang berisi Hal ini dapat dibuktikan waktu pemuda itu mengucapkan kata-kata nadanya bening dan mantap Maka memberi kesan kepada Kuan Pek Hang bahwa pemuda itu tentu murid dari seorang tokoh ternama Kuan Pek Hang membalas hormat dan memberi isyarat tangan mempersilahkan Silahkan duduk, Anda ini sambil berkata Kuan Pek Hang juga mengambil tempat duduk Pemuda itu pun duduk, katanya, wampu orang sipui nama tiok Atas perintah ayah wampu menghadap Kuan Tai Hiap Diam-diam Kuan Pek Hang menimang dalam hati, orang sipui Siapa apa saja tokoh sakti yang mempunyai si, marga, pui dalam dunia persilatan Namun untuk sesaat dia tak teringat Hanya samar-samar dia seperti ingat bahwa ketua dari partai persilatan Tiam Jong Pei itu orang bermarga pui Tetapi apakah ada anak murid Tiam Jong Pei yang mempunyai kepandayan seperti pemuda ini? Nama ayahmu bagaimana menyebutnya? Maaf aku tak ingat lagi, kata Kuan Pek Hang Pui tiok tertawa, memang sedikit sekali orang persilatan yang tahu akan nama ayahku Tetapi, sebutan gelarannya, begitu dikatakan, rasanya tentu ada orang yang kenal Mendengar pemuda itu, diam-diam merindinglah hati Kuan Pek Hang Dia tahu bahwa tokoh yang jarang dikenal dan selalu menyembunyikan nama aslinya Kebanyakan adalah tokoh-tokoh sakti yang berwata aneh Atau mungkin durjana-durjana besar dalam dunia siap Dikhuatirkan ayah dari pemuda ini juga termasuk golongan tokoh-tokoh seperti itu Tetapi karena saat itu batin Kuan Pek Hang sedang rusak Mana dia sempat untuk menaruh perhatian kepada pemuda itu Dia merasa sebal dan wajahnya pun segera menampakkan rasa kesalnya Dia tertawa gersang kalau begitu, siapakah nama gelaran dari ayahmu itu? Apakah aku boleh mengetahui? Pemuda itu masih mengulum tawa, tampaknya ramah sekali sikapnya sehingga orang sukar untuk marah kepadanya Sambil tertawa, dia berkata, sepanjang hidupnya, ayah paling gemar dengan bunga Wataknya nyentrik oleh karena itu mendapat gelar Belum lagi pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Kuan Pek Hang serentak berbangkit Karena tenaga dalamnya tinggi maka sewaktu mendadak berdiri itu, bajunya telah menghamburkan getaran angin yang keras Melihat sikap itu begitu beringas seperti menghadapi musuh tangguh si Chiao yang berada di sampingnya, ikut tegang Tetapi pemuda itu tenang-tenang saja seperti tak merasa terjadi sesuatu Sejenak dia berhenti, lalu melanjutkan keterangannya yang belum selesai tadi dia mendapat gelar pehoa lokoai Mendengar itu wajah si Chiao berubah pucat sekali Tetapi Kuan Pek Hang yang sudah dapat menduga sebelumnya silapak gelar ayah dari pemuda itu, tetap tegak tak kaget Wajah Kuan Pek Hang membesi dan berkata dengan dingin Memang benar, sekali gelar ayahmu disebut memang merupakan sebuah nama besar Betapapun kumandang nama ayahku bergema, tetapi dia adalah lokesi tua nyentrik Kalau dibanding dengan kebesaran nama Anda, jelas tentu jauh ketinggalan Mendengar itu, Kuan Pek Hang dapat menangkap partinya Wajahnya agak tenang aku dengan ayahmu, selama ini tiada hubungan Untuk apa dia menitahkan engkau datang kemari? Dari kata-katanya tadi pemuda Pui Tio itu seperti memberi perlambang bahwa kedatangannya itu tak ada lain maksud Kecuali hendak memohon sesuatu kepada Kuan Pek Hang Tetapi bagaimanakah penilaian Kuan Pek Hang? Setelah tahu bahwa pemuda itu putra Peho Alokai, dia pun menyadari bahwa soal yang akan dihadapinya tentulah tidak sederhana Dan serentak dia pun lalu mengaitkannya dengan kedatangan Liet Beng dalam peristiwa hilangnya kitab Isukeng Pasti urusan yang akan dihadapinya nanti mempunyai liku-liku yang sulit Setelah menetapkan penderian maka Kuan Pek Hang pun duduk kembali Katanya, entah mengenai soal apa saja, harap engkau katakan Dalam kalangan persilatan, asal mengenai masalah yang layak, aku pasti akan setuju Pui Tio tersenyum, pernyataan Kuan Tai Hiap memang bagus sekali Ayah mempunyai sebuah kitab Isukeng yang merupakan catatan-catatan dari ilmu silat yang sakti Kabarnya kitab itu sudah jatuh di tangan Kuan Tai Hiap Maka mohon sukalah Kuan Tai Hiap bermurah hati untuk mengembalikannya Karena sebelumnya sudah dapat menduga apa maksud kedatangan pemuda itu Kuan Pek Hang tidak kaget ia menghela nafas Entah siapakah yang menyiarkan kabar itu? Kabar itu bohong sama sekali dan hanya merupakan isu saja Kalau aku sampai tahu dan melihat kitab Isukeng, biarlah Tian mengutuk aku Elak akan menerima kematian yang mengerikan Dia dapat memaklumi setelah kitab pusaka itu hilang Tentulah Pek Hoa Loko Ai bingung tak keruan dan berusaha keras untuk mendapatkannya kembali Dan celakanya, orang persilatan menyiarkan kabar bahwa kitab pusaka itu jatuh ke tangannya Dengan begitu tak dapat disesalkan kalau Pek Hoa Loko Ai akan meminta kepadanya supaya mengembalikan Dia pun menyadari sia-sia saja dia berbanyak kata menerangkan kalau dia tak tahu menahu tentang kitab Itu maka untuk menyingkat pembicaraan, dia lalu bersumpah berat di hadapan putra Pek Hoa Loko Ai Dan memang sebenarnya Kuan Pek Hang tak tahu menahu dan tak pernah melihat apa yang disebut kitab Isukeng ini Oleh karena itu dia tak takut untuk mengangkat sumpah yang sedemikian serius Ah, desah Pui Tio kiranya itu hanya isu dunia persilatan saja Benar kata Kuan Pek Hang, tadi waktu berada di Telaga So, aku juga bertemu dengan Litong Cu orang bawahan ayahmu Aku juga mengatakan kepadanya apa yang terjadi sebenarnya Percaya atau tidak terserah saja kepada kalian Tetapi sungguh-sungguh aku tak pernah melihat kitab pusaka Isukeng itu Pui Tio berdiri dan memberi hormat Diam-diam Kuan Pek Hang membatin Siapakah orang persilatan yang tak tahu kalau Pek Hoa Loko Ai itu tokoh yang nyentrik dan aneh tabiatnya Tak kira kalau anaknya ternyata seorang pemuda yang sopan dan bijaksana Pemuda itu dapat menerima keterangannya Kuan Pek Hang mengira setelah memberi hormat Tentulah Pui Tio akan pamitan Tetapi di luar dugaan, ternyata pemuda itu tidak mengucapkan kata-kata mohon diri Malah berkata pula kalau begitu, aku hendak mengajukan sebuah permohonan lagi kepada Kuan Tai Hiap Sebenarnya hal ini juga atas kehendak ayah Bukan maksudku sendiri Mendengar orang masih mau mengajukan permintaan lagi Kuan Pek Hang tampak kurang senang Soal apalagi tanyanya Dengan tenang Pui Tio berkata Waktu Wampu hendak berangkat ayah memberi pesan Apabila Kuan Tai Hiap bersedia untuk mengembalikan kitab isu Keng beliau akan merasa berterima kasih sekali Dan atas budi Tai Hiap, ayah akan membalas di kemudian hari Tetapi kalau Kuan Tai Hiap menolak dengan memberi alasan-alasan Mengatakan kalau belum pernah melihat kitab pusaka itu Maka bagaimana tukas Kuan Pek Hang dengan keras Pui Tio tertawa kikuk Sebenarnya sukar bagi Wampu untuk mengatakannya Tetapi demi memberi pertanggungan jawab kepada ayah Terpaksa Wampu akan mengatakan juga Kuan Pek Hang tertawa dingin Katakan saja, masa aku hendak mempersulit engkau Ya memang Kuan Tai Hiap takkan berbuat demikian Kata Pui Tio, ayah mengatakan bahwa Kuan Tai Hiap Mempunyai seorang putri kesayangan Ayah pesan kepada Wampu agar Kuan Syo Chia itu Kubawa ke Pehoania Kemudian apabila kelak Kuan Tai Hiap rindu Dan ingin mengambil kembali Syo Chia Agar Kuan Tai Hiap suka membawa kitab isu Keng itu Dalam mendengar kata-kata anak muda itu Sebenarnya kemarahan Kuan Pek Hang sudah mau meledak Tetapi karena peristiwa itu terlalu mendadak Sekali datangnya, dia sampai tertegun Tiba-tiba dia tertawa Bukan tertawa marah Melainkan benar-benar tertawa geli Setelah tertawa beberapa jenak Barulah Pui Tio bertanya lagi Entah bagaimana pendapat Kuan Tai Hiap dalam soal tadi Diam-diam Kuan Pek Hang menimang Kalau atak penampilan anak muda itu Tak mungkin dia itu seorang tolol Tetapi dia pun menyadari Kalau Pahualoko Ai itu bukan tokoh sembilarangan Tak mungkin dia akan mengutus puteranya yang tolol Tetapi jelas anak muda itu telah mengucapkan kata-kata yang gila Maka Kuan Pek Hang menarik kesimpulan Kalau anak muda itu bukan manusia tolol Tentulah seorang tunas muda yang amat berbakat Kuan Pek Hang hentikan tawanya Dan berkata dengan serius Aku sih tak keberatan Tetapi selama ini Syaoli Anak perempuanku Sudah terlanjur manja di rumah Kalau dia bisa ikut Engkau pesiar ke Pahualanya Untuk menambah pengalaman Itu memang baik juga Tetapi aku tak tahu dengan care Bagaimana engkau dapat membawanya pergi Pui Tio kerutkan alis Serunya Karena Kuan Tai Hiap sudah memberi izin Walaupun sukar Tetapi Wampuah tetap akan melaksanakan juga Agar jangan sampai mengecewakan pesan ayah Terima kasih Kuan Tai Hiap Wampuah mohon diri sambil berkata Dia terus berputar tubuh Tepat pada saat anak muda itu berputar tubuh Kuan Pek Hang cepat memberi isyarat metuk kepada si Tio Sejak mendengar pembicaraan Pui Tio tadi Memang si Cian sudah marah Tetapi karena suhunya belum memberi perintah Dia pun tak berani bertindak Sekarang setelah mendapat isyarat metudar suhunya Bangkitlah semangat si Tio Segera dia melintang jalan Menghadang Pui Tio Tunggu dulu serunya Aku hendak bicara padamu Pui Tio hentikan langkah dan bertanya Silakan si Heng mengatakan Engkau hendak membawa pergi semua aiku yang kecil Entah dengan kepandaian apa Engkau hendak melakukan hal itu Sekarang aku hendak minta pelajaran dari engkau Kata-kata si Tio itu jelas merupakan sebuah tantangan Siapapun kalau mendengar kata-kata semacam itu Tentu marah dan akan bertindak Kalau tidak mendamprat tentu akan turun tangan Tetapi ternyata Pui Tio tidak demikian Dia malah bertanya Ya, benar sekali ucapan si Heng itu Si Heng memang tak bekcus apa-apa Dan bingung mencari akal bagaimana Agar dapat membawa sumuai si Heng Dalam hal ini Apakah si Heng dapat memberi petunjuk kepadaku? Mendengar jawaban itu Mau tak mau si Tio terlongong-longong Gila, pikirnya Masa aku dimintai nasihat Bagaimana caranya agar dia dapat membawa Lari sumuai ku? Tolol sekali pemuda itu Tetapi ah, mungkin hanya berpura-pura tolol saja Si Tio juga sudah banyak pengalaman di dalam dunia persilatan Maka dia tidak marah Melainkan tertawa Nol, memang aku punya pendapat yang baik Cobalah dengarkan Sambil berkata dia membawa sikap yang ramah dan bersahabat Yaitu lantas menepuk bahu pemuda itu Memang sudah umum kalau orang bersahabat itu Waktu bicara ada kalanya menepuk bahu kawannya Tetapi tepukan tangan si Tio itu bukan sembarang tepukan Melainkan tepuk yang dilambari dengan tujuh bagian tenaganya Si Tio mengira tentulah Pui Tiok akan menghindar oleh Karena itu si Tio pun sudah siapkan tangan kirinya Begitu orang menghindar ke samping Dia terus hendak menerkam pinggangnya Tetapi kenyataannya benar-benar di luar dugaan si Tio Tepukannya mendarat pada bahu Pui Tiok yang masih tetap berdiri di tempatnya Plak! Terdengar bunyi tamparan yang keras pada bahu Pui Tiok Sudah bertahun-tahun si Tio berguru pada kuan perkhang ilmu kepandainya cukup tinggi Tepukannya itu paling tidak ada tahun 200-an kati beratnya Tetapi anehnya, waktu menerima tepukan keras itu Pui Tiok tak merasa apa-apa bahkan malah tertawa Si Tio aku, tepukanmu itu berat benar, lo Untung tulangku cukup kuat, kalau tidak, tentu sudah remuk Tampak seperti tak terjadi apa-apa dan malah tertawa cerah Menunjukkan bahwa tenaga dalam dari Pui Tiok lebih tinggi dan si Tio Sudah tentu si Tio menyadari hal itu Dengan wajah sebentar gelap sebentar pucat dia terus menyurut mundur Pui Tiok tidak mau mengurusi melainkan lanjutkan langkah keluar pintu Dan sesaat berputar tubuh memberi hormat kepada kuan perkhang Wampua mohon pamit dulu Setelah nanti wampua menemukan caranya Barulah wampua akan datang lagi untuk membawa kuan syo cia ke pahuannya Dengan tenang diayunkan langkah keluar Kuan perkhang hanya mengantar dengan pandang matanya Diam-diam jago tua itu kagum atas ketenangan sikap anak muda itu Ia tak percaya kalau anak yang masih begitu muda belia akan lebih tinggi kepandainya dari dirinya Tetapi menilik sikapnya yang begitu tenang dan yakin Memang mengesankan sekali Kelak tentu dia akan menjadi seorang tokoh yang cemerlang Kuan perkhang hanya mempunyai seorang putri tunggal dan tidak punya putera Diam-diam dia menghela nafas dalam hati Kalau saja dia mempunyai seorang putera seperti Pui Tiok Betapakah bahagianya Soal puterinya hendak dibawa Pui Tiok ke pahuannya Sudah tentu dengan kera menculik Kuan perkhang malah tidak menghiraukan Karena puterinya itu siang malam berada dengan mamanya Betapa sakti ilmu kepandain istrinya Mungkin orang luar tidak tahu Tetapi dia tahu dengan pasti Dalam hal menjaga keselamatan putrinya Dia percaya penuh istrinya tentu dapat menjaganya Setelah Pui Tiok pergi Dia mondar-mandir sembari memanggul kedua tangan Pengah dia masih mengenangkan atas peristiwa yang baru saja terjadi tadi Tiba-tiba terdengar suara istrinya berseru Pekhang, apakah wanita itu sudah dapat engkau ketemukan? Waktu mengangkat muka Kuan Pekhar melihat istrinya muncul dengan menggendong putrinya Putrinya itu sebenarnya sudah berumur 10 tahun Tetapi istrinya telah memperlakukannya sebagai anak kecil saja Kuan Pekhang tertawa, belum ketemu Kalau anak kita tak apa-apa Lebih baik tak perlu soal itu diperpanjang lagi Kuan Hujin marah sekali Anaknya dihina orang tetapi engkau manda saja Percuma saja engkau disanjung orang sebagai pendekar besar Kuan Pekhang tertawa getir Dia tak tahu kata-kata apa yang menimbulkan kemarahan istrinya Kemudian teringat akan ucapan Pui Tiok tadi Dia tertawa, niocu, ada sebuah hal yang lucu Tentu engkau belum tahu Kuan Hujin deliki mata Soal apa yang lucu itu Pekhoa Lokoai kehitangan kitab LH Sukeng, dunia Persilatan mengabarkan kalau kitab itu jatuh ke tanganku Tadi anak laki dari Pekhoa Lokoai datang kemari untuk menanyakan hal itu Apa Kuan Hujin menegasku katakan kepadanya kalau kitab itu tidak ada padaku Tetapi apa katanya, coba kau terkah Kalau mau menceritakan, lekas katakan saja Siapa sih yang tahu dia bicara apa kepadamu, tukas Kuan Hujin Kembali Kuan Pek Hang terbentur batu sejenak tertegun Dia tertawa pula Dia mengatakan kalau mau membawa Beng Cu ke Pekhoa Ania Dan minta aku supaya mengambilnya ke Pekhoa Ania Asal membawa kitab itu Ha, ha, bukankah hal itu lucu sekali? Ha, dia hendak tertawa lepas tetapi melihat wajah istrinya mengerut gelap Dia tak jadi melanjutkan tawanya Bermula Kuan Pek Hang menduga Setelah dia menceritakan peristiwa itu Dan kemudian dia tertawa mengejek Tentulah istrinya juga ikut menertawakan Sungguh tak diduganya bahwa bukannya ikut menyambut tertawa Kebalikannya istrinya malah mengerut serius Sudah tentu Kuan Pek Hang meringis Hektometer, desah Kuan Hujin Apanya yang lucu pada persoalan itu? Kuan Pek Hang masih berusaha untuk membantah Budak laki itu sungguh tak tahu diri mau membawa putri kita ke Pekhoa Ania Tidakkah lucu hal itu? Wajah Kuan Hujin makin tak sedap dipandang dan kontan tanpa sungkan lagi Dia mendam perat suaminya Engkau itu makin tua makin tolol Bukankah hal itu menyangkut keselamatan putri kita? Mengapa engkau malah tertawa gembira? Dan apakah engkau tak pernah berpikir Tokoh bagaimanakah Pekhoa Lokoai itu? Di bawah pimpinan Jenderal Pandai Tak ada anak buah yang lemah Kalau dia sudah sengaja menyuruh putranya Masakan dia tidak memperhitungkan bagaimana kemampuan putranya itu Masa gak akan membiarkan saja putranya itu akan menjadi buah tertawaan orang? Kuan Pek Hang terlonggong Diam-diam dia mengakui kata-kata istrinya itu benar Tetapi putrinya kan selalu berada dengan mamanya Mana Pui Tiok mampu mengganggu anak itu? Kembali dia tertawa paksa Hujin, jangan khawatir Aku akan menjaga di luar dan engkau jangan berpisah dengan Beng Cu Taruh kata Lokoai itu datang sendiri kemari Belum tentu dia mampu merampas putri kita Dalam gendongan mamanya Beng Cu memang tampak kurus kecil Tetapi sebenarnya dia itu seorang anak perempuan yang sudah berumur 10 tahun Sudah tentu dia mendengar apa yang dibicarakan kedua ayah bundanya Tiba-tiba dia menangis Hu, 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 aku tak mau dibawa ke Pek Ko Ania Anak itu menangis keras sehingga Kuan Hujin menjadi bingung Sayang, jangan menangis Katanya menghibur, kan ada mama Siapapun tak dapat menculik engkau Kemudian ia mendamperat suaminya Engkau ini memang seorang setan gantung yang makin tua makin tak karuhan Mengapa urusan begitu engkau ceritakan di depan anak perempuan Kalau nanti malam anak itu mengigau dalam tidurnya Awas engkau Kuan Pek Hang kucurkan keringat dingin Tetapi dia tak berani berkata sepatah pun juga Setelah puas memaki-maki barulah Kuan Hujin berhenti dan membentak Mengapa masih tegak seperti patung di sini dan tak lekas mengatur penjagaan Seperti pesakitan yang menerima vonis bebas Seketika Kuan Pek Hang terus mengiakan Berputar tubuh dia terus melesat keluar Setelah melalui beberapa lorong barulah dia dapat bernapas longgar Tadi dia memang menderita siksa sekali Tertawa tidak tertawa dan tegak Seperti patung menerima dampratan pedas dari istrinya Kini setelah bernapas longgar dan batuk-batuk sejenak Dia membusungkan dada dan melangkah lebar Dia memang seorang pria yang ganteng dan gagah perkasa Setiap orang persilatan yang membicarakan namanya tentu akan menaruh rasa mengindahkan Dan memang ilmu silatnya lihai sekali Selama beberapa tahun ini dia termasuk pendekar yang berkelana di dunia persilatan yang umurnya paling muda Dalam perjalanan Dharma kebaikan, dia tak mau pandang bulu Siapa salah, tentu akan dihajarnya Tetapi siapa tahu, kalau berhadapan dengan istrinya Dia benar-benar kehilangan segalanya seperti tikus berhadapan dengan kucing Waktu belum berapa lama keluar dari rumah tiba-tiba dia melihat tukang kebon sedang memanggul sebuah pilar besar dan berdiri tegak di hadapannya Rupanya orang itu seperti ditutup jalan darahnya oleh orang Tadi waktu mendengar ucapan Pui Tiok, sebenarnya Kuan Pek Hang tak menaruh perhatian Tetapi setelah didamperat istrinya, barulah dia menyadari kalau persoalan memang gawat Maka begitu melihat tukang kebunnya berdiri tak berkutik, diam-diam dia terkejut sekali Tukang kebun itu membelalakan metu dan tak dapat bicara apa-apa Sekali melesat, dia sudah berada di depan tukang kebun itu dan ketika memandang dengan seksama Dilihatnya tukang kebun itu tengah membelalakan metu, tanpa berkedip dan mulut ternganga terus-menerus tak dapat ditutup Kuan Pek Hang cepat mengetahui kalau keadaan tukang kebun itu tetapi karena melihat orang itu telah ditutup jalan darahnya oleh orang Sebenarnya Kuan Pek Hang tak begitu faham akan tukang kebun itu tetapi karena melihat orang itu telah ditutup jalan darahnya Dia pun segera menepuk bahu si tukang kebun seraya menghardiknya Ada apa engkau ini, lekas bilang Terdengar tukang kebun itu menghela nafas longgar tetapi entah bagaimana sekonyong-konyong Dia gunakan dua buah jari tangan kanan, menutup jalan darah kian kenghiat di bahu Kuan Pek Hang Sudah tentu Kuan Pek Hang terkejut bukan kepalang Caranya menutup dan angin yang timbul dari gerak tutupan jari orang itu menimbulkan desus tenaga yang kuat Jelas tukang kebun itu memiliki tenaga dalam yang hebat Kuan Pek Hang berdiri dekat sekali dengan tukang kebun itu dan tukang kebun itu bergerak luar biasa cepatnya Walaupun Kuan Pek Hang terkejut tetapi dia sudah tak keburu menghindar lagi Kret bahunya terkena tutupan dan seketika dia tak dapat bergerak lagi Kuan Tai Hiap, tukang kebun itu tertawa, maafkan sekali atas kekurang ajaranku ini Kuan Tai Hiap, kata tukang kebun itu pula, bagaimana dengan penyaruanku ini? Walaupun ilmu kepandayan itu tak layak dibanggakan, tetapi nanti tunggu sebentar lagi Kalau aku sudah menyaru menjadi engkau dan mengenakan pakaian Anda Tentulah engkau sendiri takkan mengenali siapa sebenarnya diriku ini Sambil berkata dia terus menyambar tangan Kuan Pek Hang Pikirnya hendak dibawa ke tempat yang sepi dan dilucuti pakaiannya Tetapi sungguh diluar dugaan, baru dah menyentuh tangan Kuan Pek Hang Tiba-tiba telunjuk jari Kuan Pek Hang menebar dan mencengkeram pergelangan tangan anak muda itu Walaupun hanya dengan sebuah jari tetapi karena dapat melilit pergelangan tangan dan mengalirkan tenaga dalam Maka pada saat itu juga Pui Tok rasakan separoh tubuhnya mati kesemutan tak dapat digerakkan lagi Pui Tok masih berusaha untuk mengerahkan napas hendak meronta tetapi pada saat itu kelima jari Kuan Pek Hang pun sudah serempak mencengkeram pergelangan tangannya Pui Tok mati kutu tak dapat bergerak lagi Perubahan-perubahan itu terjadi dalam waktu hanya sekejap metu dan tak terduga-duga sama sekali Pui Tok hanya mendelik dan melongot, beberapa saat kemudian baru dia berkata Engkau, engkau, bukankah telah kena kututup? Mengapa engkau, seperti tak kena apa? Kuan Pek Hang tertawa dingin Pui Xiaoheng, memang engkau menutup tepat dan bergerak cepat sekali, pun siasatmu juga hebat Tetapi engkau masih belum mengenal suatu ilmu tenaga dalam yang sakti, namanya Ing Hoanwi, mengisar jalan darah merubah kedudukannya Setiap saat dapat dilakukan menurut sekehendak hati, bahkan dapat memindahkan letak jalan darah itu kemana saja Mendengar itu Pui Tok terlonggong, katanya, kalau begitu, jalan darahmu tadi tidak kena kututup Benar, jawab Kuan Pek Hang, itulah yang dinamakan, siasat dilawan dengan siasat Sekarang engkau sudah jatuh ke tanganku, apakah engkau masih akan bicara apa lagi? Semula wajah Pui Tok sudah tak karuan warnanya, tak sedap dipandang sekali Tetapi tiba-tiba saat itu sudah tenang kembali, bahkan malah mengulung senyum Kuan Tai Hiap, ilmu kepandainya benar-benar hebat sekali, sungguh tak mengecewakan dengan kebesaran namamu Hari ini aku baru benar-benar membuktikan sendiri Melihat anak semuda itu memiliki sikap yang begitu tenang, mau tak mau dalam hati Kuan Pek Hang kagum juga Pui Sio Heng, tadi ku kira kalau engkau hanya bergurau, tak taunya kalau engkau benar-benar hendak menculik anak perempuanku rumah kediaman orang Sikuan Walaupun bukan tergolong kubangan naga sarang harimau tetapi engkau ternyata memang tak tahu diri Menerima damperatan itu wajah Pui Tiok tetap tak berubah, serunya tertawa, ya, kata-kata Kuan Tai Hiap memang tepat Lain kali wampu akan berhati-hati untuk bertindak Apakah engkau mengira masih mempunyai kesempatan lain kali lagi bentak Kuan Pek Hang? Selama gunung masih menghijau, mana takut kalau kehabisan kayu bakar? Mengapa bakal tak punya kesempatan lain kali lagi bantah Pui Tiok? Tangan Kuan Pek Hang yang masih mencengkeram pergelangan anak muda itu agak diperkeras lagi Wajah Pui Tiok seketika pucat lesi, dahinya bercucuran keringat dingin Satu hal yang mau tak mau menyebabkan Kuan Pek Hang kagum ialah sekalipun telah menderita hebat Namun wajah anak muda itu masih tetap mengulung senyum Apakah masih ada kesempatan lain kali bagimu bentak Kuan Pek Hang? Kuan Tai Hiap, Pui Tiok tertawa, engkau sedang memuji wampuah Mana wampuah tak tahu Engkau kira aku tak berani mengambil jiwamu Kuan Pek Hang makin marah Kembali Pui Tiok tertawa Kuan Tai Hiap kalau memang begitu, engkau harus mempertimbangkan masak-masak dulu Dengan dicengkeram pergelangan tangannya itu, Pui Tiok sudah tak berdaya sama sekali Kalau memang Kuan Pek Hang mau membunuhnya adalah ibarat semudah orang membalikan telapak tangannya Tetapi dalam keadaan seperti ini, bukan saja Pui Tiok tidak minta belas kasihan kebalikannya Malah menghina Kuan Pek Hang dengan mengatakan kalau Kuan Pek Hang tentu tak berani membunuhnya Sungguh berbahaya sekali Serentak bangkitlah kemarahan Kuan Pek Hang Dia segera menambah tekanan tenaga dalamnya lagi Tetapi memang dalam hati dia tak berani membunuh anak muda itu Apa yang dikatakan Pui Tiok memang Tak salah Kalau hendak membunuhnya, Kuan Pek Hang harus berpikir 12 kali dulu Pui Tiok itu putra dari Poholoko Ai Kalau Kuan Pek Hang membunuhnya, sudah jelas Poholoko Ai tentu akan membuat perhitungan Ilmu kepandayan Loko Ai itu sakti sekali dan perkumpulan Poholoko Ai mempunyai banyak jago-jago sakti Dan lagi Poholoko Ai itu juga mempunyai sahabat-sahabat baik dari kalangan tokoh-tokoh siap Kalau sampai Kuan Pek Hang membunuh Pui Tiok, tentulah Poholoko Ai dan gerombolannya akan melakukan pembalasan yang hebat Setelah melipat gandakan tekanan tenaga dalam, Kuan Pek Hang melihat keringat pada dahi anak muda itu bercucuran makin deras Jangan mengira aku takut kepada ayahmu Mengapa saat ini tak membunuhmu karena mengingat usiamu masih muda, kepandayan dan keberanianmu sangat menonjol Sukar mencari anak muda seperti engkau Tetapi kalau engkau masih berani mengganggu keluargaku, apabila jatuh ke tanganku lagi, jangan harap engkau kuampuni Sambil berkata tangan kirinya mencengkeram bahu Pui Tiok dan dijinjing ke atas lalu dibawa keluar melalui pintu besar Dua kereta indah, masih tetap menunggu di jalan Kuan Pek Hang tertawa dingin Kusir yang duduk di atas kereta serentak loncat turun Gerakannya tangkas dan layangnya seringan daun kering Berhamburan ke tanah Jelas kalau kusir itu memiliki kepandayan yang tinggi sekali Selekas tiba di tanah kusir itu sudah berseru Kuan Tai Hiap Tutup mulutmu cepat Kuan Pek Hang membentak Putra dari kau cu kalian Dua kali datang ke rumahku secara tak tahu diri Tak tahu kekuatan dirinya dan bertindak semaunya sendiri Sekarang dapatku ringkusnya tetapi aku takkan mengganggu selembar jiwanya Sekalipun begitu dia pun harus menderita sedikit kesakitan Telah kugunakan ilmu tutup Ciong Jiuhwat untuk melukai jantungnya Lekas larikan keretamu secepat mungkin untuk mencapai toho ania Kau cu kalian tentu dapat menolongnya Kalau tetap berayal di sini, dalam waktu satu bulan Sekalipun dia mendapat obat dewa, juga tak mungkin dapat menolong jiwanya Tunggu, harap berlaku, baru kusir itu hendak berkata berlaku murah Kuan Pek Hang sudah lepaskan cengkeramannya Begitu merasa cengkeraman orang longgar, cepat Pui Tiok meronta dan terus loncat ke muka Melihat putra kau cu sudah bebas, kusir itu pun segera ayunkan cambuknya ke arah Kuan Pek Hang Tetapi walaupun Pui Tiok dan kusir itu bertindak cepat, tetap masih kalah cepat dengan tindakan Kuan Pek Hang Pada saat melepaskan Pui Tiok, dia sudah menyertai dengan sebuah hantaman tangan kanan Beluk punggung anak muda itu terkena tepat dan sekali mengerang tertahan, dia pun terus rubuh ke tanah Tepat pada saat itu Pui Tiok rubuh, Kuan Pek Hang menarik pulang tangan kanan dan membalikannya untuk menangkap ujung cambuk dan terus ditarik Tetapi bukan kepalan kejutnya ketika kusir itu tetap tegak seperti terpaku Memang Kuan Pek Hang hanya menggunakan setengah bagian tenaganya untuk menarik sekalipun Karena kusir itu dapat bertahan mau tak mau Kuan Pek Hang kaget juga karena salah menafsir kepandayan orang Dalam menimang itu Kuan Pek Hang menambah tenaga dalamnya lagi Kali ini kusir itu tak dapat bertahan lagi, tubuhnya ikut ketarik ke muka Dia berputar-putar dan rubuh Kuan Pek Hang ulurkan tangan kiri, dua kali mengelus-elus kepala kusir itu Ternyata kusir itu juga bukan jago sembarangan Dia adalah salah satu tangan kanan dari Pahualokoe dan mempunyai nama besar dalam dunia persilatan Tetapi waktu Kuan Pek Hang mengelus-elus kepalanya sampai dua kali Ternyata dia diam saja seperti patung Dan kalau menilik mukanya begitu pucat lesi Jelas dia merasa kalau dirinya tentu menderita bencana besar dari Kuan Pek Hang Tetapi bagaimana nyatanya? Memang untuk mengambil jiwa kusir itu mudah sekali bagi Kuan Pek Hang? Tetapi ternyata Kuan Pek Hang tak mau turunkan tangan ganas Dia hanya mengelus-elus biasa, sedikit pun tidak menyalurkan tenaga dalam Mengapa engkau tak lekas-lekas membawa pulang saucu? Tiba-tiba Kuan Pek Hang membentak Kusir itu gelagapan seperti orang mati yang hidup kembali Saat itu dia baru menyadari kalau Kuan Pek Hang tidak berbuat apa-apa kepadanya Tersipu-sipu dia memberi hormat Terima kasih atas kemurahan hati Kuan Tai Hiap Lekas berangkat dengus Kuan Pek Hang Kusir itu gepoh mengangkat tubuh Pui Tiok Anak muda itu pucat seperti mayat Sinar matanya suram Menandakan kalau menderita luka dalam yang parah Memang Kuan Pek Hang sendiri tahu bagaimana luka yang diderita Pui Tiok Maka dia memaksa Kusir segera membawa pulang anak itu Kalau terlambat, jiwanya pasti takkan tertolong lagi Poha Lokai tentu terkejut tetapi juga tentu tahu kalau dia, Kuan Pek Hang Berlaku murah tidak sampai membunuh putranya Dengan demikian Lokai tentu takkan menuntut balas Sejenak Kuan Pek Hang menghela nafas longgar Membersihkan pakaiannya dan terus melangkah masuk Dan pada saat itu dia mendengar drag roda kereta bergerak cepat Dia tahu tentulah Kusir itu melarikan keretanya kencang-kencang Tetapi dia tak mengira, setelah pintu besar ditutup Kereta itu pun berhenti di sebuah tempat Kusir loncat turun, membuka jendela kereta dan berseru Kongcu, Kongcu Tiba-tiba Pul Tiok nongol keluar Wajahnya mengulum tawa, sikapnya seperti orang yang tak menderita suatu apa Kongcu, sungguh berbahaya sekali Benar-benar seperti orang masuk ke dalam pintu neraka Pul Tiok tertawa Benar, karena terkejut aku sampai pucat lesi Ku kira dia akan membunuhmu Tetapi biarlah berlangsung seperti ini Kuan Pek Hang tentu mengira kalau aku benar-benar terluka parah dan kembali ke Ptohoania Baju juan tiatkah, baju baja lemas, milik kau cu Memang benar-benar merupakan pusaka hebat dalam dunia persilatan Kalau tak memakai baju baja itu Kongcu tentu celaka dan aku terpaksa harus mati-matian melarikan kereta pulang ke Ptohoania Kata Kusir Jangan ngacotak keruan, tukas Pui Tiok baju juan tiatkah memang hebat Tetapi sekalipun tidak mempunyai baju baja itu Apa engkau kira aku benar-benar begitu lemah berhadapan dengan Kuan Pek Hang? Jangan memandang rendah aku Engkau tahu apa hukumanmu Kusir itu tertawa Kongcu, bicara secara serius Ku rasa lebih baik kita pulang melapor pada Kau Chu saja dan menerangkan bagaimana kelihayan Kuan Pek Hang Memang Kusir itu tahu kalau saw Kongcu, putra pemimpin, mereka, berada tinggi tak mau kalah dengan orang Dalam bercakap-cakap itu mereka sudah memasuki halaman gedung keluarga Kuan Pui Tiok hentikan langkah Copoan Kuan, katanya kepada Kusir itu Ternyata Kusir itu menjabat sebagai Copoan Kuan atau Dewan Hakim dalam perkumpulan Pek Hoa Kau Tentunya engkau sudah banyak pengalaman bercampur baur dengan orang Mengapa engkau masih mengeluarkan kata-kata yang membuat panas hati orang? Pek Hoa Kau mempunyai Dewan Hakim yang terdiri dan dua orang Kedua Hakim itu lebih tinggi dari Su Tong Chu atau empat kepala bagian Orang yang menyaru sebagai Kusir itu bernama Siu Peng Bermula dia itu menjadi Tiang Lo, penasehat dari perkumpulan Pek Hoa Kau di daerah Telaga Oseh Tetapi karena melanggar peraturan perkumpulan dia hendak dijatuhi hukuman gantung sampai mati Tetapi karena dia berkepandaian tinggi maka dia berhasil berontak dan lolos dari kepungan beratus-ratus anak buah perkumpulannya Kemudian dia melarikan diri dan malang melintang di dunia persilatan selama beberapa tahun Pada akhirnya dia lalu masuk ke dalam perkumpulan Pek Hoa Kau Mendengar Pui Tiop masih menyesali dirinya Siu Peng menghela nafas lalu merabah batok kepalanya sendiri Dia berkata, Kong Chu, tadi tangan Kuan Pek Hoang yang berada di atas batok kepalaku ini hampir membuat semangatku serasa terbang Terus terang, aku tak berani berhadapan lagi dengan dia Aku berpendapat, untuk dapat menculik anak perempuan Kuan Pek Hoang, harus kau Chu sendiri yang turun tangan Pui Tiop gelengkan kepala, sudahlah, jangan berkata begitu lagi Sebelum berhasil, aku tak mau pulang Perintah untuk membuat galian liang pada dua bulan yang lalu, apakah sudah selesai? Siu Peng maju dua langkah ke muka dan berseru sudah datang Memang saat itu muncul dua orang lelaki berpakaian hitam Siu Peng segera bertanya kepada mereka Galian liang yang tembus ke rumah Kuan Pek Hoang apa sudah dikerjakan? Sudah dan dapat mendengar derap langkah orang yang berjalan di atas liang itu Kata kedua lelaki baju hitam itu Apakah harahnya tepat? Apakah tepat dapat tembus ke dalam ruang gedung? Tanya Pui Tiop Ya, memang kebetulan dapat menembus ke dalam ruang gedung Kata mereka Bagus, kata Pui Tiop Copoan Kuan, Kuan Pek Hoang tentu mengira kalau aku benar-benar terluka berat dan sedang bergegas pulang ke Pek Hoang ya Tentulah diatakan mengira kalau kita membuat galian liang yang tembus ke ruang gedung kediamannya Siu Penggelengkan Kepala Kongcu, bukan aku hendak menghapus kegembiraan tetapi taruh kata engkau dapat menyusup masuk ke sana Tetapi begitu Kepergok Kuan Pek Hoang, apakah itu tidak? Tidak Rupanya Siu Peng tak berani melanjutkan kata-katanya Tak apa, silahkan bicara lanjut Aku takkan marah Kata Pui Tiop Siu Peng tertawa Apakah tidak akan dilempar Kuan Pek Hoang seperti orang melempar anak ayam? Bah, dengus Pui Tiop Mengapa engkau masih tetap bicara begitu melemahkan semangat orang? Sudah tentu aku sudah mempersiapkan rencana Lihat, apakah ini dia terus mengeluarkan batang hiu, dupa, warna kuning Siu Peng terkejut Kongcu, apakah itu bukan dupa wangi buatan kita? Benar, aku hendak menggunakannya Mendengar itu berkatalah Siu Peng dengan rada serius Kongcu, mana dapat begitu? Itu benda yang sering digunakan tingkat anak buah saja Kebesaran nama kau cu sudah termasyur ke seluruh penjuru Dan engkau sendiri juga masih seorang muda Kalau menggunakan benda itu, nama prahboa akan ditaruh di mana? Ai, engkau ini memang macam-macam saja Setiap ada pemecahan engkau tentu tak setuju Kata peribahasa tentara tak dibenarkan mengganggu rakyat Kalau engkau tetap menggunakan benda itu bagaimana pandangan orang terhadap hoa kau kita nanti? Ah, engkau berlebih-lebihan, kata Puitiok Orang mengatakan, menjalankan perang tak boleh menolak akal licik Aku menggunakan Dupabius, dia pun boleh menggunakan care apa untuk menolak Tetapi kalau dia tak mengadakan penjagaan, jelas dia tentu akan menderita kerugian Orang menganggap engkau ini seorang lelaki perwira, kata Siupeng Mana orang akan mengadakan penjagaan tentang perbuatanmu yang tergolong licik itu? Puitiok tertawa, orang mengatakan, hati manusia sukar diduga Kalau sama sekali dia tak memperhitungkan hal ini Apalagi yang akan dikatakan kecuali dia harus menderita besar karena kehilangan putrinya Siupeng tertegun sejenak lalu menghela nafas Biar bagaimanapun, kuna sehati lebih baik jangan engkau menggunakan permainan kotor Baik, ku tahu, kata Puitiok Mari kita memasuki liang rahasia yang tembus ke bawah gedungnya dan mendengarkan apa yang terjadi di situ Baru nanti kita bicara lagi Siupeng mengangguk Keduanya segera mengikuti kedua lelaki baju hitam itu Tak lama mereka tiba di sebuah lorong Di tengah-tengah lorong telah digali sebuah liang Salah seorang lelaki baju hitam memberikan lentrah dan berseru Silahkan turun dari sini Puitiok berjalan di muka, siupeng di belakang Rupanya penggalian itu dilakukan dengan cepat-cepat Sehingga sempit sekali tetapi cukup untuk dimasuki seorang Lebih kurang 5-6 tombak jauhnya barulah liang itu mulai lebar Selanjutnya setelah tiba di ujung liang Di atasnya merupakan langit-langit dari ubin Dengan begitu di atas tentulah merupakan ruang gedung Sambil tertawa Puitiok menunjuk ke atas Bisiknya, copoan koan Yang di atas kita ini entah ruang apa Kalau kebetulan kamar tidur Kuan Pek Hang sungguh mengembirakan sekali Siupeng hendak menjawab Tetapi saat itu di atas terdengar derap langkah orang Dan pada lain saat terdengar suara seorang wanita Yang seperti gemreng ditabuh Tak sedap didengar Mengapa engkau pulang? Bagaimana dengan keadaan di luar seru wanita itu? Puitiok tertawa gembira dan berbisik Copoan koan Kemungkinan kita keliru arah Ruang di atas ini kalau bukan dapur Tentu kamar bujang Kalau tidak masa terdengar suara perempuan Yang bernada begitu tak sedap Jangan bicara sui penggopoh menjaga Pada saat itu terdengar suara seorang pria Menjawab pertanyaan wanita tadi Harap hujin jangan khawatir Tentu takkan terjadi apa-apa Nada suara lelaki itu jelas adalah suara Kuan Pek Hang Serentak pui tiok leletkan lidah Menyusu lagi terdengar suara seorang anak perempuan Yang merengek-rengek ketakutan Ya aku masih ingin Naik tandu Bermain-main ke telaga Si suku tak dapat menjaga aku Sukalah ayah mengantarkan aku ke sana Jelas itulah suara anak perempuan Kuan Pek Hang Yang tengah merengek kepada ayahnya Kuan Beng Cu Demikian nama anak perempuan itu Adalah anak yang diinginkan pui tiok dan siu peng Untuk dibawa ke pehoannya Setelah mendengar pembicaraan di atas Barulah pui tiok dapat menghela nafas longgar Penggalian yang dilakukan anak buahnya Ternyata tepat tembus di bawah ruang tempat tinggal Kuan Pek Hang dan anak istrinya Asal langit-langit tu bin itu didorong ke atas Tentulah pui tiok dapat memasuki ruang itu Sudah tentu pui tiok dan siu peng tak dapat pada saat itu juga terus masuk Karena Kuan Pek Hang masih ada di atas Keduanya hanya saling tukar pandang dengan wajah berseritawa Mereka mendengarkan lebih lanjut pembicaraan Kuan Pek Hang dengan putranya Beng Cu, kata Kuan Pek Hang, hari ini ayah sedang rusak, tak ingin keluar, jangan ributlah Huaa, serem tak pecahlah tangis anak perempuan itu Aku mau pergi, aku mau pergi, aku ingin ayah membawa aku ke telaga Beng Cu, besok pagi tentu ku bawamu ke sana Tadi engkau kan sudah ke sana dan engkau malah ketakutan pulang Mengapa sekarang mau pergi lagi? Tetapi anak perempuan yang sudah terlanjur di manja mamanya itu tak menghiraukan kata-kata ayahnya Melainkan terus merengek-rengek, aku mau pergi, aku mau pergi Engkau harus membawaku ke sana, yah Ma ayah tak mau mengantarkan aku ke sana Beng Cu, diam, kata Kuan Hujin lalu menegur suaminya Pek Hang, apakah engkau benar-benar tak mau menuruti permintaan anakmu? Aku, aku tak ingin pergi, aku Coba bilang saja kalau engkau tak mau membawa ke sana Yah, aku-aku mengantarkan ke sana Hujin Mengapa begitu saja engkau terus mau marah tegur Kuan Pek Hang? Mendengar percakapan suami istri itu, Pui Tiok dan Sinpeng segera menutup mulut dengan tangan masing-masing lalu berkisar meninggalkan tempat itu Setelah keluar mereka baru tertawa gelak-gelak sampai perut terkial-kial Copoan Kuan, seru Pui Tiok, sungguh celaka sekali Pendekar besar yang namanya begitu cemertang seperti Kuan Pek Hang, ternyata seorang lelaki yang takut istri Siu Peng juga tertawa terpingkal-pingkal, serunya, uh, uh, ternyata Kuan Hujin itu begitu berwibawa sekali Kongcu, sebaiknya berhati-hatilah kalau bertindak Siapa tahu ilmu kepandayan Kuan Hujin itu lebih tinggi dari Kuan Pek Hang sendiri Jika engkau sembarangan masuk saja, bukankah akan terbentur dengan seorang singa betina Sebenarnya ucapan Siu Peng itu hanya untuk bersendau gurau Tetapi siapa tahu, ternyata keadaan Kuan Hujin memang demikian Pui Tiok tertawa beberapa saat kemudian dua orang anak buahnya membawa menghadap seorang lelaki tua Paman ini adalah arsitek yang memborong pembangunan gedung-gedung di kedua jalan besar ini Oleh karena itu dia tahu jelas tentang keadaan gedung Kuan Pek Hang, kata anak buah itu Bagus, bagus, nih sekeping perak, mungkin beratnya tujuh sampai tiga kati Boleh engkau pakai untuk pembelian peti mati kelak, kata Pui Tiok Sejak mendirikan bangunan gedung, kehidupan pak tua itu makin merosot dan susah Melihat uang perak sebanyak itu dia gopoh menyambuti dengan tangan gemetar Karena gembiranya, pak tua itu tak menyadari waktu keping emas itu membentur tangannya, tubuhnya tergetar keras Loh Tiang, seru Pui Tiok, soal penggalian liang di sini, jangan sampai engkau beritahu kepada siapa saja Baik, Tuan, aku sip tua ini tahu, kata pak tua Dengan membawa keping emas dia terus melangkah keluar dengan masih tertawa-tawa Tetapi sebelum tiba di rumah, sekonyong-konyong kedua Lututnya melentuk lunglai dan pandang matanya gelap, biluk, dia terus rubuh dan jiwanya pun melayang Keping emas yang berada di tangannya, menggelinding sampai jauh dan tepat berhenti di bawah kaki seorang pengemis buta Pengemis buta itu membungkukan tubuh, menjemputnya dan berkata seorang diri, benda yang bagus sekali, seperti sekeping emas Anehnya walaupun mulut memuji tetapi tangannya berayun melemparkan keping emas itu Pak tua yang mati tadi, telah mati dalam merasa kegirangan Pada saat dia menerima emas, pui tiok sengaja pancarkan tenaga dalam untuk membentur pergelangan tangan orang Tenaga dalam yang digunakan pui tiok termasuk jenis imlat, tenaga im, itulah sebabnya pak tua hanya merasakan badannya gemetar saja tetapi tak dihiraukan Kalau pak tua itu terus rebah tak bergerak, mungkin ia masih dapat bertahan hidup sampai tahun 2010-an hari Tetapi karena dia terus berjalan urat-uratnya putus dan jiwanya pun melayang Malam pun tiba dan bertanda waktu dibunyikan para petugas Sejak menjelang tengah malam, pui tiok dan siupeng sudah memasuki terowongan di bawah tanah untuk mendengarkan apa yang terjadi di atas Mereka mendengar kuan hujin tengah meninabobokan kuan bengcu supaya tidur dan kuan pek hang mengucapkan selamat malam lalu keluar kembali ke kamarnya sendiri Ternyata kuan pek hang dan istrinya tidur secara terpisah Suatu hal yang mengejutkan pui tiok dan siupeng Sambil mengangkat bunyio, dupa pelelap, pui tiok berkata Copoan kuan karena kuan pek hang tak berada di kamar atas kurasa tak perlu kita gunakan permainan ini Memang supeng juga tak setuju menggunakan dupa bunyio Hanya jago-jago rendah yang suka menggunakan kera begitu Kalau pui tiok tetap hendak menggunakan, apabila sampai tersiar keluar tentu akan mencemarkan nama baik poho akau Kongcu, siupeng mengangguk, kalau engkau cepat menyadari setiap kesalahan, itu berarti suatu kebahagiaan bagi perkumpulan kita Pui tiok menunggu sampai beberapa waktu lagi, setelah di atas tak terdengar suara apa-apa, barulah pelahan-lahan dia mengangkat lantai batu Karena sekeliling lantai batu itu sebelumnya sudah dibersihkan dari tanah-tanah yang melekat Maka tanpa banyak menggunakan tenaga, dengan mudah pui tiok dapat mengangkat ke atas sampai setengah meter Lalu dia menongolkan kepala memandang ke sekeliling Tetapi ruang itu gelap sekali sehingga tak dapat melihat sesuatu apa Bagus, diam-diam pui tiok girang Asal dia bekerja dengan hati-hati, besok pagi ketika kuan hujin bangun tentu dia akan terkejut dan heran dengan kera bagaimana puterinya hilang Dia kembali meluncur turun dan memberi isyarat supaya siupeng datang Setelah itu dia lalu mendorong lantai batu ke samping dan diletakkan di Lantai sekali menahan nafas, dia terus menerobos keluar Siupeng pun dengan gerak yang ringan, menyusul keluar Setelah keluar dari terowongan dan berdiri di dalam ruang, keduanya masih dicengkam kegelapan yang pekat Setelah beberapa saat berdiam diri, barulah mereka dapat melihat apa-apa yang berada dalam ruang gelap itu Ruang itu sebuah ruang tidur yang besar terisi sebuah tempat tidur kayu yang besar dan di L sampingnya terdapat sebuah tempat tidur kayu yang agak kecil Jelas yang tidur di tempat tidur kecil itu tentulah Kuan Beng Cu, puteri dari Kuan Pek Hang Kembali Pui Tiok memberi isyarat tangan kepada siupeng untuk menjaga pintu Apabila sampai membangunkan orang yang tidur dan Kuan Pek Hang bergegas datang Maka harus segera saja nyelusup masuk ke dalam terowongan rahasia lagi Setelah mengatur seperlunya, barulah Pui Tiok mulai bertindak Dengan langkah yang hati-hati supaya jangan sampai menimbulkan suara, dia terus menghampiri ke tempat tidur kecil Kali ini pasti berhasil, pikirnya dengan penuh keyakinan Tetapi alangkah terkejutnya pada saat dia hanya terpisah satu meter dari tempat tidur kecil Sekonyong-konyong lampu yang dipasang di atas ranjang besar menyala terang Dan di atas ranjang besar itu tampak seorang wanita berwajah buruk bertubuh tinggi besar Tengah duduk dan memandang gerak-gerik Pui Tiok dan siupeng dengan pandang mati yang tajam berapi Pui Tiok dan siupeng benar-benar kaget seperti disambar geledek sehingga sesaat mereka terkesima seperti patung Tetapi beberapa jenak kemudian kesadaran pikiran Pui Tiok mulai memancar Kuan Pek Hang tidak berada di situ istrinya hanya seorang perempuan saja, mengapa mesti takut? Asal dia bertindak tepat, itu pasti sudah dapat membawa anak perempuan itu sebelum Kuan Pek Hang datang Maka Pui Tiok tenangkan diri dan berkata, Kuan Hu Jin, karena terpaksa aku datang pada tengah malam begini, harap suka memaafkan Pui Tiok bicara dengan tenang seolah tak terjadi sesuatu apa kebalikannya siupeng yang menjaga di pintu tiba-tiba saja mengerang aneh Pui Tiok terkejut dan cepat berpaling Dilihatnya sepasang metu siupeng merentang lebar-lebar memandang Kuan Hu Jin Tangan kanannya diangkat menuding ke arah nyonya itu dan mulut berseru tersendat-sendat Engkau, engkau, engkau Tanda petik Bibirnya gemetar keras sehingga tak dapat berkata terangkuan Hu Jin juga tengah memandangnya, wajahnya seperti muak Melihat itu Pui Tiok makin heran dan menegur siupeng, ih copoan Kuan, mengapa engkau ini? Pada saat Pui Tiok berkata, kata-kata dari mulut siupeng tadi pun terjadi juga Engkau, apa bukan? Titik bukan dia? Dalam berkata-kata itu tubuh siupeng seperti melentuk ke bawah dan pada saat selesai berkata, dia pun terus rubuh terkapar di lantai Sepasang biji matanya mendulik, mulut berbuih dan orangnya pun pingsan Menilik keadaannya, siupeng pingsan karena melihat sesuatu yang menyeramkan hatinya Pui Tiok tegak terlonggong-longgong Jelas siupeng itu bukan jago sembarangan Di dalam poho akau, dia mempunyai kedudukan tinggi Dia membawahi berpuluh jago-jago yang berkepandaian tinggi Dia pun luas pengalamannya Andai kata dia mendirikan sebuah partai perkumpulan, tentulah akan mendapat tempat dalam dunia persilatan Kalau menilik ucapannya tadi, jelas dia tentu sudah kenal pada kuan hujin Tetapi andai kata begitu, mengapa dia begitu ketakutan setengah mati sampai pingsan? Pui Tiok cepat melesat ke samping siupeng dan berseru memanggilnya, copoan kuan copoan kuan Jangan bikin ribut di sini Apakah engkau hendak membangunkan anakku kalau putriku sampai bangun? Awas jiwamu tiba-tiba kuan hujin berseru dengan bengis Kembali pui Tiok tertegun Dia bangkit Dilihatnya wajah kuan hujin itu memang jelek tetapi tak sampai Membuat orang tingsan Ah siapa tahu, barangkali saja siupeng itu mengidap penyakit tayan dan kumat dengan mendadak Lebih baik dia segera menutup jalan darah kuan hujin Lalu membawa kuan bengcu dan siupeng tinggalkan ruang itu Setelah menentukan keputusan, dia segera loncat maju dan hendak menutup bahu kuan hujin Waktu bertindak itu, pui Tiok memperhatikan juga bagaimana reaksi wajah kuan hujin Dan memang kuan hujin terkejut Rupanya dia tak menyangka kalau pui Tiok berani menyerangnya Tetapi bagi pui Tiok, kejut pada wajah nyonya itu dianggapnya seperti orang ketakutan Ia percaya pasti akan mendapat hasil Dengan mengerahkan tenaga, dia segera langsungkan tutupkan jarinya Kret Yang diarah adalah jalan darah kian kenghiat pada bahu kuan hujin Sekali tutup, nyonya itu tentu rubuh Tetapi ketika jarinya membentur bahu orang ternyata yang dibentur itu adalah bagian atas bahu bukan jalan darah kian kenghiat Bagaimanapun halnya, pui Tiok juga murid orang tokoh ternama Cepat dia menyadari kalau bakal celaka, maka dia segera menarik pulang tangannya Tetapi pada saat itu terdengarlah kuan hujin mendampratnya dengan pelahan Bagus budak kecil, apakah engkau benar-benar hendak mengganggu tidur puteriku? Saat itu pui Tiok hanya dapat tertawa meringis Diam-diam dia terkejut Ternyata kuan hujin tidak marah karena diserang melainkan karena Menganggap dia, pai Tiok, hendak mengganggu kuan bengcu yang sedang tidur nyenyak Dengan begitu jelas kalau kuan hujin itu tak memandang mati sama sekali kepadanya Dia dianggap sepertinya muk saja Berpikir begitu pui Tiok hendak tertawa keras tetapi baru saja dia menganggakan mulut Ubun-ubun kepalanya sudah tertindih oleh sesuatu tenaga besar Ternyata telapak tangan kuan hujin sudah melekat pada ubun-ubun kepalanya Pui Tiok makin terkejut ketika merasa bahwa tenaga yang terpancar dari telapak tangan kuan hujin itu tak dapat ditahannya lagi Sehingga kedua kakinya lunglai Walaupun dia tak ingin bertekuk lutut tetapi mau tak mau kakinya melentuk membawa tubuhnya berlutut Pada saat lutut pui Tiok hendak menyentuh tanah kuan hujin kebutkan lengan bajunya sebelah kiri Setiap tenaga menghambur, pada saat kedua lutut pui Tiok hendak menyentuh tanah Tidak sampai mengeluarkan suara yang keras sehingga tidak membangunkan kuan bincu Menderita hal itu mau tak mau hati pui Tiok hanya dapat menghela nafas tanpa dapat berbuat sesuatu apa Kini dia sudah menyadari dan menyaksikan sendiri bagaimana kesaktian kuan hujin itu Dia benar-benar tak pernah membayangkan bahwa kepandayan kuan hujin itu sudah mencapai tataran yang jarang sekali dimiliki oleh tokoh-tokoh persilatan lain Timbul pertanyaan dalam hati pui Tiok Mungkinkah siupeng sudah tahu hal itu maka begitu melihat kuan hujin dia terus lemas dan rubuh Jika benar itu jelas keadaannya saat itu, benar-benar dalam bahaya Karena kalau kuan hujin itu bukan seorang tokoh yang buas dan kejam Tak mungkin begitu melihatnya siupeng terus sambruk pingsan dan bukankah siupeng itu juga bukan tokoh sembarangan Kalau dia saja sudah begitu ketakutan tentu kuan hujin itu seorang momok yang mengerikan Mendengar pertanyaan kuan hujin yang menyebut nama ayahnya, bukan kepalan kejut pui Tiok Waktu hendak meninggalkan Paho Ania, ayahnya pernah memberi pesan kepadanya bahwa nama Paho Aloko Ai itu terlalu terkenal sekali di dunia persilatan Tetapi yang mengetahui si dan namanya yang asli, hanya satu dua orang saja Kalau ada orang yang tahu si dan namanya, jelas orang itu tentu seorang tokoh yang mempunyai riwayat besar Ayahnya pesan supaya pui Tiok jangan sembarangan bertempur dengan orang itu Pesan ayahnya itu dicatat pui Tiok dengan sungguh-sungguh dalam hati Itulah sebabnya mengapa dia begitu kaget sekali ketika kuan hujin menyebut si dan nama ayahnya Pui Tiok tak berani bicara keras karena khawatir kalau sampai membangunkan kuan bengcu Tentulah kuan hujin akan makin marah kepadanya Ya, ayahku memang pui pahsian seng, sahutnya dengan berbisik Hektometer, dengus kuan hujin, pui pahsian seng makin tua makin linglung Kitab isu kengnya hilang, seharusnya dia mencari ke lain tempat Mengapa dia menyelidiki kemari apa dikira aku kepincut dengan kitab yang sudah husang itu Dalam berkata-kata itu tangan kuan hujin masih tetap diletakkan pada ubun-ubun kepala pui Tiok sehingga anak itu menggigil Dia sudah mendengar cerita orang tentang watak kuan hujin yang berangasan dan tak takut segala apa Mohon tanya siapakah anda ini tanyanya dengan baik-baik Ngaco bentak kuan hujin, engkau sudah berani masuk ke gedung ini masa tak tahu kalau aku kuan hujin Pui Tiok tertawa getir dalam hati Diam-diam dia memaki dirinya sendiri mengapa mengajukan pertanyaan setolol itu Bukankah setiap orang tahu siapa kuan hujin ini? Tetapi bagaimana dan sampai di mana kesaktian kuan hujin sehingga siu pengcompoan kuan dari pahwa kau Begitu melihatnya terus pingsan, memang merupakan suatu kejutan yang tak pernah dipikirkan pui Tiok Pui Tiok memang pemuda yang cerdik Saat itu dia dapat menarik kesimpulan bahwa kuan hujin memang tak mau banyak bicara lagi HMM, kalau aku dapat lolos dari sini, tentu akan ku tanyakan kepada siu peng tentang asal-usul nyonya itu Sekarang yang penting, dia harus cari akal kera bagaimana dia dapat lolos dari situ Tiampu benar, katanya, ayah tentu salah duga atau mungkin karena terpengaruh oleh kabar-kabar di luar Nanti akan wampu jelaskan mohon Tiampu memberi maaf saja Wajah kuan hujin agak cerah Hektometer, ternyata engkau pandai bicara lunak Bangunlah Sambil berkata kuan hujin pun menjenjang ke atas dan tangannya juga diangkat naik Dari telapak tangan itu serintak memancar daya sedot yang keras sehingga pui Tiok mau tak mau ikut berdiri Setelah lolos dari bahaya, diam-diam pui Tiok merasa ngeri dan kucurkan keringat dingin Kali ini aku dapat membebaskan kalian berdua kata kuan hujin dengan dingin Tetapi kalau lain kali kalian masih berani datang lagi jangan harap aku dapat memberi ampun lekas keluar Sambil mengiakan, pui Tiok mundur ke samping siupeng Saat itu siupeng masih pingsan Terpaksa pui Tiok memanggulnya Setelah menguar tutup lantai, dia lalu turun ke dalam terowongan rahasia Rupanya nyali pui Tiok benar-benar pecah Setiba di luar dia terus naik keretanya dan terus melarikannya keluar dari kota Tiba di kaki gunung giyok bongsan baru dia berhenti di dalam hutan Ah! Dia menghela nafas longgar Siupeng masih belum siuman Pui Tiok menepuk jalan darah PHW Ehiat di atas kepalanya Barulah orang itu tersadar Cow poan koan, mengapa engkau tak berguna sama sekali Tegur pui Tiok tertawa Pui Tiok sengaja bersikap tenang bahkan tertawa untuk menutupi kelemahan dirinya Tetapi siupeng seperti tak mendengar dan hanya memandang hadap kemuka Sudah tentu pui Tiok curiga Dia menarik siupeng keluar Ternyata siupeng berdiri tegak dengan sikap yang acuh sekali Cow poan koan, pui Tiok tertawa hambar Apakah arwahmu yang ketakutan itu masih belum kembali? Biar waktu siuman nanti siupeng jangan sampai mengetahui Kalau dia, pui Tiok, juga gemetar ketakutan Maka pui Tiok sengaja pura-pura tertawa Tetapi tiba-tiba dia batal tertawa karena memperhatikan bagaimana keadaan siupeng Walaupun dia bicara panjang lebar ternyata siupeng masih tegak seperti patung saja Cepat pui Tiok memegang pergelangan tangan siupeng Kejutnya bukan kepalang Poh, nadi siupeng bergolak keras sekali menandakan Kalau orang itu sudah kehilangan kesadarannya menjadi orang tolol Pui Tiok benar-benar seperti melihat hantu di siang hari Siupeng seorang tokoh yang berkepandaian tinggi Jelas begitu ketakutan setengah mati melihat Kuan Hu Jin sehingga menjadi orang yang hilang ingatan Diam-diam pui Tiok bersyukur dalam hati Karena tak mengetahui siapa kuan Hu Jin itu Sehingga tak sampai menderita seperti siupeng Setelah tercenung beberapa saat Barulah pui Tiok mengangkat siupeng ke dalam kereta lagi Dia mengambil sebuah tabung bambu lalu dilontarkan sekeras-kerasnya ke tanah Dar tabung bambu itu meletus Menghamburkan asap hitam yang bergulung-gulung menjulang ke udara Begitu asap hitam itu membumbung ke angkasa tiba-tiba meletus lagi dan bertebaran meluas Asap memancarkan beraneka warna, merah kuning ke buah dan biru Saat itu pui Tiok menunggu di samping kereta Tak berapa lama tampak enam ekor kuda lari mendatangi Cepat sekali mereka sudah tiba di hutan situ Pemimpinnya adalah Liibeng kepala pas sebantian siutong dari perkumpulan Tahua kau Dia diiringi oleh anak buahnya jago-jago yang tangguh Selekas tiba, Liibeng terus loncat turun dan memberi hormat kepada pui Tiok, Kong Chu Ah, janganlah Li Tong Chu bersikap begitu Pui Tiok gopoh menjegah Liibeng tertawa, Kong Chu sedang melakukan perintah kau Cuma kata ubah seperti kau Chu sendiri Sudah selayaknya kalau kami menjalankan peradatan begitu Ah, harap Tong Chu jangan berkata begitu Kata pui Tiok Tepat pada saat itu dari arah selatan terdengar suara orang dan tahu-tahu muncul seorang lelaki berwajah merah, bertubuh tinggi besar, mencekal sebatang tongkat panjang dan melangkah dengan gagah perkasa Dia bertubuh tinggi besar, gagah perkasa Langkahnya berat dan mantap tetapi cepat sekali jalannya Hal itu menunjukkan bahwa dalam ilmu tenaga dalam dan tenaga luar, dia telah mencapai tataran yang tinggi Begitu tiba dia memberi hormat kepada pui Tiok, Tong Chu dan Pak Sebante Siutong datang menghadap Pui Tiok gopoh balas menghormat dan mengangkatnya bangun Chin Tong Chu, kalau engkau begitu menghormat kepadaku, aku malah kikuk Apakah engkau memang sengaja hendak menggaris batas tajam di antara kita? Sudah tentu tidak Sahut orang itu yang bernama Chin Pah, itu sudah selayaknya menjadi kewajibanku Pui Tiok gelengkan kepala Ah, janganlah begitu Li Tong Chu dan Chin Tong Chu, apakah anda mendapatkan berita itu? Li Beng menghela nafas, aku telah bertemu dengan kuantai hiap di panggul sungai Sungguh memalukan sekali, aku Berkata sampai di situ wajah Li Beng berubah merah dan sebelum dia melanjutkan perkataannya Pui Tiok sudah menukas, ya, ku tahu Aku dan Copoan Koan juga bertemu Kuan Pek Hang dan kami pun pernah menyusup ke dalam gedungnya Tetapi Copoan Koan malah Pui Tiok tertawa getir lalu melanjutkan, begitu melihat Kuan Hu Jin dia malah terus pingsan Pah, kau mempunyai empat tongcu atau kepala paseban Keempat tongcu itu masing-masing memiliki kepandayan yang tinggi Dan kepandayan Copoan Koan lebih tinggi dari keempat tongcu itu Hal itu seluruh anggota Pah, kau dari pimpinan tinggi sampai bawah, tahu semua Mendengar keterangan Pui Tiok begitu melihat Kuan Hu Jin, Copoan Koan terus semaput, benar-benar mereka tak percaya Li Tongcu dan Chin Tongcu yang bertubuh tinggi besar itu, tercengang-cengang Walaupun sekarang dia sudah siuman tetapi kesadaran pikirannya sudah hilang Dia seperti orang longong Rupanya dia telah menderita syok yang hebat sekali Mendengar itu Li Beng dan Chin Pah makin terkejut, serunya benarkah begitu? Dia masih berada dalam kereta, kalau tak percaya Anda berdua boleh melihatnya sendiri, kata Pui Tiok Kedua tongcu terus lari menghampiri kereta Tiba di muka kereta mereka terus membuka pintu dan melongo ke dalam Bukan kepala kejut mereka karena melihat siu peng sedang duduk terlongong-longong seperti orang yang kehilangan kesadaran pikirannya Tanpa bicara apa-apa, keduanya lalu keluar dan kembali kepada Pui Tiok Kongcu kalau menilik gelagatnya, suami istri Kuan Pek Hang itu memang sakti sekali Bagaimana kalau kita pulang dulu untuk memberi laporan kepada kau cu kata Li Beng Pui Tiok mondar mandir sambil menggendong kedua tangannya Beberapa saat kemudian baru dia berkata, kau cu sudah menitahkan aku melakukan tugas Kalau aku gagal mendapatkan kitab pusaka isu keng, seharusnya aku dapat membawa putri Kuan Pek Hang pulang ke Pek Hoa Ania Tetapi sekarang semuanya gagal bagaimana aku ada muka untuk bertemu kau cu Kalian boleh membawa pulang compoan Kuan dulu, aku tetap akan berada di sini untuk melanjutkan usahaku Kedua tokoh itu terkejut, Kongcu, bagaimana mungkin begitu? Kalau Kongcu hanya seorang diri di sini Pui Tiok cepat menukas, aku banyak ada otak dengan suami istri Kuan Pek Hang Aku cukup tahu diri, kalau bertempur jelas kita kalah walaupun jumlah kita lebih banyak Sudahlah, kalian boleh pulang Aku dapat mengatur diri Kalau tak dapat berhasil, aku tak mau pulang Kata-kata itu diucapkan dengan tegas oleh Pui Tiok Walaupun merasa bahwa tindakan putra dari ketua mereka ini memang mencemaskan Tetapi karena merasa tak mungkin dapat merubah keputusan anak muda itu Apa boleh buat terpaksa kedua tongcu itu diam saja Jiwa tongcu, kata Pui Tiok pula, aku kan bukan anak berumur 3 tahun Masa aku menjaga diriku sendiri saja aku tak mampu Sudahlah harap jiwi pulang dan melapor pada kau cu Tak usah mengirim bala bantuan lagi Aku percaya, kalau aku sampai gagal, beliau orang tua itu pun belum tentu dapat berhasil Kiranya Kong Cu tentu tahu Jawab Li Beng, kalau kami berdua pulang tentu akan menerima hukuman Lebih baik salah seorang tetap tinggal di sini untuk menemani Kong Cu dan yang satu membawa pulang copoan koan Namun Pui Tiok gelengkan kepala, keputusanku sudah mantap Mengapa kalian masih banyak omongan lagi? Kalau kau cu sampai menghukum Kalian akulah yang bertanggung jawab Karena tidak dapat membantah lagi kedua tongcu itu menghela nafas Tiba-tiba Pui Tiok sudah melesat ke muka dan dalam beberapa detik saja sudah lenyap dari pandangan mata Kepandaian Pui Tiok itu lebih tinggi dari Li Beng dan Chin Pah Karena dia sudah pergi kedua orang itu pun tak dapat berbuat apa-apa Karena walaupun hendak menyusul toh takkan mampu Kedua tongcu itu lalu naik kereta dan berangkat pulang ke Ptohoania